Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi barang hak itu orang-orang anut selera, anut karpe wengageh, buatan sakit pokoknya barang hak tetap hak senajantan itu populer kalau sekali anut wengageh itu merusakkan karena ini aku lagi ngakain itu, meskipun sampai ras seneng kisap, biasanya tiang-tiang NU orang-orang seneng kisap biasanya ras senenglah ku dungakoniku ilmu ojo pepeh nabi itu percayanya ruqyah biasanya ras seneng kisap itu ojo anti ilmu imam subki itu orang syafi'i percaya kisap, imam uzali itu percaya kisap memang kalau pendapat jumhur mendahulukan ruqyah mengalahkan apa? kisap, tapi ulama syafi'i yang lebih percaya kisap ya banyak kak imam subki imam subki malah berpendapat, kisap itu kot'i kisap yang akurat tentu ya kisap itu kot'i ruqyah itu mat'i nunah alasannya meripat itu sama Sinclair orang terakhum itu menawa hidup itu dianggap hilal tapi nak kisap kan kot'i melainkan imam uzali melainkan nyindir ini ini sindiran imam uzali saat ini sampai tata kok ada gerhana bulan kok jam walu jam walu bengi misalnya lama gerhana sekian yang gerhana samping kiri aku asar atau durak ngomong santrimu itu kalau sholat gerhana bulan itu berdasar hisap apa ruqyah hisap kan apa yang ini yang ngomongan santrimu kalau kamu ada gerhana bulan kalau ruqyah gerhana ya sudah ada orang tetapi tetap tetap baik bisa kemudian dari imam uzali bagaimana anda memungkiri satu ilmu yang menghitung gerhana kawitannya sampai detail yang benar yang teruji berpuluh-puluh tahun kok menghitung dino orang yang saya percaya mau menghitung bulan yang cili gerhana ini walau menit akurat ngawiti sampai akhirnya akurat maksudnya menghitung dino keliru jadi yang percaya hisap ya banyak jangan karena kita tidak bisa hisap percaya rupiah gampang ilmu hisap jelimet berarti anak-anak berarti anak-anak suak da'umajah itu manusia harus dimusuhi barang yang meraih waktu itu di dunia Qur'an ada yang berpikir meraih gunanya meraih apa itu orang di wajah bulat-balik maknanya keliru kalau orang suka ada yang meraih jadi orang suka ada yang terbuka terbuka gunanya apa terbuka terbuka yang mati risiko karena cara logika lucu yang berlukan tapi rasa untuk dibuka kita meraih yang berlukan terbuka mulut misalnya selera melaruh meraih jadi yang terbuka 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 nanti selะ yang mau diluasakan apa orang di mobil diluasakan dengan orang yang lain orang yang lain orang yang lain orang yang lain orang tidak ada tapi tidak mau melaratkan kalau diluasakan apa yang lain orang orang yang lain jadi orang lain orang yang lain jadi hisab meskipun kita mengikuti ru'ya tetap harus menganggap hisab itu ilmu yang luar biasa, buktinya kita percaya gerhana matahari berdasarkan apa hisab jari Mamu Zali saya berjalan di istan, saya tidak berlaku saya berlaku kebudu terus budu tapi saya berlaku gerakan ada di budu, budu diri ada di budu, ada di anak apa saja, saja karena mereka itu menurut saya, mereka percaya hisab dan peru'ya aku ada di hizab dan peru'ya, orang yang lain beru'ya harus risak dan peru'ya berarti mereka ada di hizab dan peru'ya iya ada di hizab dan peru'ya ada di hizab dan peru'ya ya karena tadi ya Jari Imam Ujali bagaimana Anda memungkiri ilmu yang sudah terbukti apalagi ilmu itu legal jadi piyawai langit bulan tiga wain itu supaya kita mengerti apa itu itu ampun ampun kebenaran itu sambil bandingkan kalian ini kalau kita cerita ada fatwa fatwanya Sofyan As-Sahuri ini ada yang ada ada preman yang senangannya malak atau senangannya nakal senangannya minum senangannya tidak ada kerusuhan terus si preman tadi itu mau mati di padang pasir ini ada yang ada terus minta tolong air minum minta tolong diberi air minum Sofyan As-Sahuri berpendapat tidak usah dikasih karena kalau dia hidup itu nanti jadi preman lagi nakal kalau nakal berarti Anda menolong terjadinya kerusakan di bumi lagi pula api ewang nakal menjadi mati jadi Sofyan As-Sahuri api ewang nakal mati wong gaguh wong akeh terus yang satu lama beberapa tidak dia itu mutor dia itu dorurat wong dorurat kudu ditulung misalnya ada di dokter kecelakaan masuk ke takok ini oplosan Taurai misalnya beda partai ini satu partai Taurai ya apa-apa yang fanatik WNO itu Taurai Muhammadiyah Muhammadiyah Taurai Rasul-taurai yang ahli sunnah Rasul wah ini Raji Gautin yang bisa tolong mereka itu repot padahal nolong wong sunnah apa Rasul itu repot ada yang mati jelas kelar bayar jelas jujur kelar bayar tidak tolong orang-orang pendapat itu terjadi dua kubu yang satu bilang tidak usah ditolong karena dengan nolong dia berarti menghancurkan peradaban karena dia berpotensi nakal lagi merusak tatanan lagi sehingga tidak berpendapat ditolong lah era sekarang ini era sekuler orang harus lebih sepakat ditolong berguna dari hak asasi manusia hidup itu hak asasi manusia katus ngonton itu dulu itu jadi polemik kalau sekarang kalau tidak usah tabu orang-orang berobat sekudu berobat tidak usah takok rian zaman ulama rian orang-orang berobat itu untuk ditolong ditolong dikatakan kira-kira kekuatan kekuatan mereka bukan sebuah mati misalnya ada orang-orang lupa dokter ini mati tapi sudah disuntik mati sudah sudah bahas kita terlibat menolong orang-orang orang-orang itu termasuk kebenaran selera kuda sama orang-orang orang-orang tapi itu mungkin adalah masjab ini mungkin adalah madhab sekarang lebih gampang, pokoknya ngejut tulung, ditulung dan itu pun walaupun kalau lebih ambil buat ngertes polemik-polemik ngertes itu mulai ulama sampai saat ini paham, terus kalau sukun madhab-madhab yang macam-macam ini di uji lah, di uji tapi rasa berlebihan, ini ulama Mekah ini tidak, malah saat ini lalu ini toko nasional, ini lokal jadi mesti benar apa? jadi saat ini alim misalnya, tapi menurut toko sini TV-TV gue ini semua alim mau cuman setengah wapal, bukori setengah wapal musuh toko populer yang TV, jadi lokal Mekah, mesti benar musibah benar, malah nabadi gak aneh lokal, Mekah Mekah, mesti benar artis yang enak ya, wakil, kita waduk ayu di gunung kita ya, Mekah ada rapi artis nasional yang ngoncong uru itu nih, tau apa ya, wakil tokoh apa? nasional di lain-lain itu terus lalu ini dua guru, gurunya guru ini tuh enak duka nih termasuk dosa gede ini tuh gak ada sekat kiai nasional, bagi lokal mesti kemari musibah, fatwa di Indonesia termasuk itu kiai-kiai alim lokal karena gak populer disebut lokal dia sering masuk TV, disebut nasional padahal kadang ilmunya nol apa besar tapi ketika polemik tersyukurannya ini nasional ini lokal aku sering ditanggul tinggal tapi gak kiai bantuan tersinggung gak kiai pribadi gak hukumnya sama ada yang tersinggung tapi gak kiai-kiai sepuluh tersinggung banyak uang kiai Islam mulai cilik ngaji mulai cilik kalau hampir uang-uangnya padahal mereka kalau fatwa kan ngawur sekali buat nonton buat nonton apa ilmu buat nonton ilmu sampai jangan ikut gitu ya ampun dosa ngambil ukuran roka kalau seorang kalau ada ulama Indonesia ambil ulama Mekah tokoh nasional musuh inter nasional wakala lakir joba Indonesia internasional lakir ulama Singapura bahasa kita ya ulama itu juga ada seminar akal-akalan karena ke orang Malaysia jadi seminar internasional misalnya wakil presiden di RTK ini kan rapat RT padahal itu wakil presiden tapi kalau ditekani wong nigriya yang ngera roh popo tekan di Indonesia seminar internasional ulama itu kayak ulama internasional lakir orang Indonesia terus malah jadi momok berarti kita mesti kalah karena kita lokal menghadapi ulama internasional wadal pahpoh rarapopoh ulama internasional jadi anekdot dikoneh ngukumi kerupuk dari sini sifir ke kerupuk itu cewili bareng digoreng mulai toh kewagat ulama internasional masyarakat haram hata sifir cari orang Indonesia oh goblok kelupuk jeteran di sifir karena yang mangkuk ya ya kadang anak-anak itu ya penting karena ini kadang kebab kebenaran diukur lokal internasional wakil ya ya 101 jura-jura apa yang ini waukulan rangno ngaji samiron mustakbiri nabi samiron dah curung selamat menikmati selamat menikmati